selamat menikmati percobaan tersebut yaitu yang pertama mengetahui cara perkembang biakan tumbuhan vegetatif dengan mencangkok yang kedua mengetahui cara perkembangan tumbuhan generatif biji kacang hijau yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembang biakan tumbuhan langsung saja untuk percobaan yang pertama alat dan bahannya yaitu pupuk kandang tali rafia plastik air dan pisau setelah menyiapkan alat dan bahan langkah selanjutnya yaitu kita harus memilih batang atau cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda selanjutnya kita harus menyayat batang yang ingin dicangkok atau dihilangkan kulitnya dan kambiumnya dalam batang tersebut kurang lebih 10 cm dalam hal ini kambium harus bersih dan benar-benar kering sehingga tidak ada kambium yang tertinggal setelah benar-benar kering kambiumnya juga tidak ada berikan tanah dengan campuran pupuk kandang dan air pada bagian saya tanya dengan secukupnya setelah itu bungkus dengan plastik ikat bagian ujung batang yang bawah pada plastik setelah itu setelah itu tambahkan tanah di dalam plastik secukupnya setelah itu ikat ujung lain pada plastik tersebut saya bisa menambahkan ikatan pada tengah plastik agar ikatannya lebih kuat setelah itu lubangnya kecil-kecil pada bagian plastik dan siram untuk menjaga kelembabannya setelah semuanya selesai kita dapat melihat apa yang terjadi pada cangkoan tersebut selama seminggu sekali selanjutnya selanjutnya yaitu percobaan kedua untuk percobaan dua ini alat dan bahannya yaitu kacang hijau deterjen 3 gelas air dengan air dengan air yang berbeda yaitu air biasa air teh air deterjen terus air secukupnya botol plastik gelas takar atau gelas ukur dua sendok makan kapas secukupnya 6 gelas plastik dan label secukupnya langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merendam kacang hijau selama semalaman selanjutnya menyiapkan 3 gelas air dengan air yang berbeda yaitu air biasa air teh dan air deterjen untuk air deterjen kita membutuhkan 100 ml air dan deterjen 1 gram atau sekitaran 10 sendok makan untuk melarutkannya selanjutnya yaitu menyiapkan 6 gelas plastik dengan label yang berbeda yaitu yang terdiri dari 2 gelas air biasa 2 gelas air teh dan 2 gelas air deterjen kemudian letakkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik selanjutnya selanjutnya masukkan air ke dalam gelas plastik dengan label yang sesuai airnya secukupnya saja selanjutnya untuk sisa air deterjen bisa kita masukkan ke dalam botol sehingga apabila air deterjen dalam gelas plastik telah mengering dapat melembabkannya lagi kemudian masukkan 6 biji kacang hijau pada setiap gelas plastik setelah selesai simpan 3 sediaan dengan air yang berbeda ke tempat yang terang atau tempat yang terkena matahari langsung dan 3 lainnya di tempat yang gelap setelah itu kita dapat mengamati perubahan atau perkembangan apa yang terjadi pada kacang hijau tersebut sekian itu tadi 2 percobaan yang saya praktikan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih